Warga Kabupaten Pali terutama yang suka bercocok tanam Untuk saat ini sebagian mulai ramai membudidayakan pembibitan buah kelapa genja entok Kelapa genja merupakan jenis kelapa yang berukuran batang pohon kecil Yakni hanya dengan ketinggian mencapai hingga 3 meter saja Dan sangat cepat memiliki buah yang lebat dengan waktu 3 tahun sesudah ditanam Untuk lebih mengenalkan tanaman ini, pemerintah Kabupaten Pali membagikan bibit kelapa genja entok Kepada sebanyak 290 sekolah mulai dari TK, PAUD sampai dengan tingkat SMA Bupati Pali Heri Amalindo mengatakan sebanyak 2.000 batang bibit kelapa genja entok telah dibagikan Hal ini bertujuan demi menciptakan pekarangan atau halaman sekolah yang sejuk Serta untuk buah kelapa tersebut juga dapat dinikmati oleh para pelajar Ya tentunya ini khusus untuk kepala-kepala sekolah Supaya di sekolah-sekolahan itu lebih sejuk, lebih baik Dan selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita air kelapa muda ini Jadi ke depan selain hijau, sejuk dan ada manfaat daripada tanaman atau tumbuhan tersebut Untuk beberapa kali dalam bulan ini tentunya untuk memberikan asupan gizi tambahan kepada anak-anak kita Supaya dia lebih sehat, lebih baik, dengan sehat dan baik tentunya akan dapat bekerja atau di sekolah dengan baik Kepala sekolah menengah pertama dua penukal, Mutia, mengaku kelapa genja akan ditanam bibitnya di pekarangan sekolah Tenang sekali membuat sekolah itu lebih sejuk lagi Sudah ada, tapi kelapa yang biasa itu sekitar berapa, itu kalau ada 5-7 depan Boris Simbolon, Sriwijaya TV